Selamat pagi anak-anak, puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan yang Bapak Puasa Karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan Sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan cara-cara jauh Meskipun kita belajar dengan cara jauh, kita harus tetap semangat dan dikongkos mengikutinya Agar kita dapatkan hasil yang membanggakan Materi minggu lalu kita membahas mengenai hidrolisis Oleh karena itu, materi hari ini kita membahas bapak atau lakutan penyakudang Yang tujuannya adalah ingin memahasai konsep dari larutan penyakudang Perhatikan gambar-gambar berikut Melarutkan tablet vitamin C ke dalam air merupakan contoh kesetimbangan larutan dalam kehidupan sehari-hari Dapatkah Anda menyebutkan aplikasi lain mengenai kesetimbangan larutan? Campuran penyangga Yaitu campuran asam lemah dan basa konjugasinya Komponen pembentuk larutan penyangga terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya Misal asam lemahnya adalah CH3COOH Basa konjugasinya CH3COOH Garam pembentuk basa konjugasi adalah CH3COONA, CH3COOK, atau CH3COO2BA Berikutnya adalah asam lemah HCOOH Basa konjugasinya HCOOmin Garam pembentuk basa konjugasi HCOONA, HCOOK, HCOO2CA Dan seterusnya sampai dengan Asam lemah NH, H2PO4 Sedangkan basa konjugasinya PO4, 3 negatif Untuk garam pembentuk basa konjugasinya adalah NA3PO4 Asam kuat dan basa konjugasinya atau garamnya tidak membentuk larutan penyangga Berikutnya campuran basa lemah dan asam konjugasinya Komponen pembentuk larutan penyangga misalnya pada basa lemah adalah NH4OH Asam konjugasinya NH4 positif Garam pembentuk asam konjugasi adalah NH4CL, NH4BR, NH42xSO4 Untuk basa kuat dan asam konjugasinya atau garamnya tidak membentuk larutan penyangga Sipat-sipat larutan penyangga Larutan penyangga dapat mempertahankan nilai pH Sehingga tidak mengalami perubahan akibat penambahan air atau pengenceras Sedikit asam ataupun sedikit basa Fungsi larutan penyangga Fungsi larutan penyangga pada bidang kesehatan Untuk obat tetes mata dan obat suntik Fungsi larutan penyangga pada tubuh manusia Yang pertama sistem larutan penyangga dalam sel Yaitu campuran asam lemah H2PO4 negatif dan basa konjugasinya HPO4 negatif Sistem larutan penyangga dalam cairan antar sel Yaitu campuran asam karbonat H2CO3 dan basa konjugasinya HCO3 negatif Untuk sistem larutan penyangga dalam darah adalah Mengatur pH darah normal sekitar 7,35 sampai 7,45 Agar penurunan atau kenaikan pH secara drastis dapat dicegah Untuk perhitungan pH larutan penyangga Dapat kita lihat dengan rumus H positif sama dengan KA dikali A per G kali valensi Perhitungan larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya A ini merupakan mol asam dalam larutan penyangga G adalah mol garam dalam larutan penyangga KA adalah konstanta ionisasi asam lemah H positif adalah konsentrasi ion H positif Contohnya supaya lebih mengerti Tentukan pH larutan jika 800 mili larutan CH3COH 0,1 molaritas Dicampur dengan 400 mili larutan CH3COH 0,1 molaritas Dengan KA CH3COH adalah 1,8 x 10-5 Maka diketahui mol CH3COH sama dengan 800 mili dikali 0,1 molaritas sama dengan 80 mili mol Sedangkan untuk mol CH3COH sama dengan 400 dikali 0,1 sama dengan 40 mili mol Maka sesuai dengan rumus kita masukkan Konsentrasi H positif sama dengan KA dikali mol asam per mol garam kali valensi Sehingga didapat KA nya 1,8 x 10-5 dikali mol asamnya 80 mili mol Sedangkan mol garamnya adalah 40 dikali dengan 1 karena valensinya adalah 1 Sehingga didapat H positif sama dengan 3,6 x 10-5 Dengan rumus PH sama dengan min log H positif Maka diketahui masukkan H positifnya adalah min log 3,6 x 10-5 Didapat PH sama dengan 5 dikurang log 3,6 Larutan penyangga dari basa lemah dan asam konjugasinya Dengan rumus OH- sama dengan KB dikali B per G kali valensi Dimana OH sama dengan konsentrasi ion OH negatif KB sama dengan konsanta ionisasi basa lemah B adalah mol asam dalam larutan penyangga G adalah mol garam dalam larutan penyangga Sedangkan valensi adalah jumlah kation sisa basa yang dilepaskan garam Contohnya dalam soal adalah Tentukan PH larutan apabila 400 mili larutan NH4OH 0,5 molaritas Dicampur dengan 100 mili larutan NH4CL 0,5 molaritas Dengan KB NH4OH sama dengan 1,8 x 10-5 Diketahui mol NH3 sama dengan 400 mili dikali 0,5 dapatnya 200 mili mol Untuk NH4CL sama dengan 100 mili dikali 0,5 molaritas sama dengan 50 mili mol Didapat dari rumusnya adalah OH sama dengan KB nya 1,8 x 10-5 dikali dengan mol Bahasanya adalah 200 diper 50 dikali 1 valensinya 1 Maka didapat 7,2 x 10-5 POH sama dengan min log 7,2 x 10-5 Maka POH sama dengan 5 dikurang log 7,2 Dengan rumus PH tambah POH sama dengan 14 Maka PH sama dengan 14 dikurang 5 kurang log 7,2 Didapat PH adalah 9 tambah log 7,2 Supaya lebih mengerti lagi pembahasan larutan penyanggang Maka kita akan membahas latihan-latihan soal Nomor 1 sampai dengan nomor 3 Saya harap mengerjakannya dengan secara maksimum Dari materi yang telah dijabertan tersebut Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Larutan penyanggang adalah larutan yang dapat mempertahankan harga PH Untuk materi berikutnya kita membahas mengenai filtrasi asam basa Tetap semangat dan fokus mengikuti proses belajar mengajar Jaga kesehatan Terima kasih Sub indo by broth3rmax